Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait tanggal-tanggal penting Pada bulan September di akhir tahun 2024 Dimana banjir bantuan sosial benar-benar Akan lanjut mulai dicairkan kembali Pada bulan September di tahun 2024 Bagi para KPMPKH dan PPNT Maupun bagi anda para masyarakat ini harus mengetahuinya Kira-kira ada tanggal-tanggal penting apa saja Pada bulan September tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan September Di tahun 2024 Ini adalah bulan dimana berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah Akan kembali dicairkan kembali di berbagai wilayah Bagi anda keluarga penerima manfaat PKH dan PPNT Dengan kategori ini diharapkan untuk bersiap Akan mendapatkan pencairan bantuan sosial kembali Kartu KKS Merah Putih anda Akan segera terisi penuh lagi Kemudian kabar terbaru yang harus diketahui terkait tanggal-tanggal penting Pada bulan September di tahun 2024 Yang harus diketahui oleh semua KPM Pada tanggal 1, 3, 11, 15, 17, 28 Dan di tanggal 30 September tahun 2024 Ada apa di tanggal-tanggal tersebut Siap-siap kartu KKS Merah Putih anda Benar-benar akan segera terisi bantuan kembali Simak video ini hingga selesai Langsung saja informasi yang pertama Terkait tanggal penting yang pertama Yang harus diketahui oleh semua KPM Terkait tanggal penting pada tanggal 1 sampai di tanggal 3 September tahun 2024 Perlu diketahui bahwa pada bulan September Tepatnya pada tanggal 1 sampai 3 Ini kita sudah memasuki Bulan pencairan bantuan PKH tahap ke-5 Maupun bulan pencairan bantuan BBNT Untuk alokasi bulan September dan Oktober Kita sudah ketahui bahwa proses pencairan PKH dan BBNT Khusus yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Itu dicairkannya setiap 2 bulan sekali Dan di bulan September Ini merupakan bulan pencairan PKH tahap ke-5 Maupun bulan pencairan BBNT September-Oktober Senilai Rp400.000 Yang dalam waktu dekat Ini akan segera dicairkan oleh pusat Para KPM, PKH, dan BBNT Ini benar-benar bersiap Panen banjir bantuan sudah di depan mata Kartu KKS jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya Pada tanggal 11 September tahun 2024 Ini merupakan hari peringatan Di tanggal 11 September Ini adalah hari Radio Republik Indonesia Atau RRI Setiap tanggal 11 September Ini diperingati hari Radio Republik Indonesia Ini adalah momen penting Untuk merenungkan peran vital radio Dalam membentuk budaya Dan menyebarkan informasi selama berabad-abad Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya Pada tanggal 15 September tahun 2024 Ini adalah hari peringatan Di tanggal 15 September Ini memperingati Hari Demokrasi Internasional Hari Demokrasi Internasional Di tanggal 15 September Ini adalah sebuah acara Yang dirayakan di berbagai negara Di seluruh dunia Untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi Menghormati hak asasi manusia Dan memperingati berbagai pencapaian Dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis Kemudian tanggal penting selanjutnya Di tanggal 17 September Ini adalah hari peringatan kembali Merupakan hari perhubungan nasional Hari perhubungan nasional Ini menjadi momentum insan transportasi Di seluruh tanah air Untuk bertekad meningkatkan kinerja sektor transportasi Demi kepentingan masyarakat Indonesia Kemudian tanggal penting selanjutnya Di tanggal 28 September Ini adalah hari kereta api Indonesia Hari kereta api ini diperingati Setiap tanggal 28 September Setiap tahunnya Untuk mengenang aksi patriotik Para buruh kereta api Dalam mengambil alih balai besar kereta api Bandung Dari tangan penjajah dahulu Kemudian kabar tanggal penting selanjutnya Di tanggal 30 September Ini adalah hari di mana pemberontakan G30 SPKI Peristiwa G30 SPKI Ini menciptakan krisis politik dan ekonomi Yang mendalam di Indonesia Pembunuhan 6 perwira tinggi militer Mengakibatkan kehancuran struktur keamanan negara Menciptakan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan Dan itulah tanggal-tanggal penting Pada bulan September di tahun 2024 Tentunya saat ini para KPM jadi sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya